Di depan saya ini sapi yang sangat besar sekali, tentunya setiap orang yang melihat sapi itu yang berpikirkan adalah berapa sih berat sapi ini. Kita bisa menilai obot sapi tentunya dengan pertimbang. Tapi ada kalanya di setiap tempat, di setiap kandang, pertimbangan ternak tidak tersedia. Apa langkah kita yang bisa dilakukan untuk memastikan berapa buah sapi? Nah ini sangat dikeluarkan oleh peternak, masyarakat, pada umumnya, dan biasanya juga di hari raya-hari raya pebesaran agama, hari raya hidup kurban, masyarakat yang membeli ternak sapi ingin tahu berapa bobot sapi yang dia beli. Sederhananya kita bisa mengukur dengan rumus krol. Sederhananya, bagaimana cara mengukur ternak sapi, bobot hidupnya, itu bisa diukur dari lingkar dada. Apa lingkar dada itu di sebelah mana? Nah lingkar dada itu di sebelah sini. Kita lingkar bisa memakai meteran, atau kalau tidak ada meteran juga, kita bisa memakai benang, kalorapia, atau apa saja yang bisa digunakan. Akurasinya memang tidak akurat 100%, tapi sebagai salah satu lingkaran awal untuk menilai bobot ternak sapi. Nah, bobotnya seperti apa? Panjang dari lingkaran dada ini, panjang dari lingkaran dada yang hasil pengukuran itu ditambah 22, 22. Contoh, misalkan dari lingkaran yang kita proleh itu panjangnya 150 cm. Nah, 150 cm itu ditambah 22. Hasilnya 172. Nah, nilai 172 dipangkat 2, 172 x 172. Hasil dari pengkalian tersebut, dari pangkat tersebut, dibagi 100. Nah, itu akan muncul gambaran bobot ternak sapi. Mudah-mudahan informasi ini berlampaan. Terima kasih.